Podcast Literasi Digital, Siberkreasi Organisasi Indonesia Teknologi Tapi aku tuh sekarang lagi sering ngerasa Kan ini juga tayang di Youtubenya Siberkreasi Dan juga Podcast ya Di Spotify Nah, tapi aku tuh pengen juga loh Andi Podcast-podcast lain gitu, kayak ada jingle awalnya Oh iya Literasi Digital Gitu kan, kayaknya enak ya Baru kita nongol gitu kan Nanti kita edit belakangan bumpernya Iya, kita mau post pro Nah, buat teman-teman semua kita hari ini akan Ngebahas tentang gimana sebuah bisnis digital Bisa mendapatkan profit Betul ya Karena kalo misalkan kita ngebahas tentang era digital Sekarang kayaknya orang-orang udah jarang punya toko Pengen punya brand langsung aja online Karena mempermudah juga dan orang-orang juga Sekarang ini kalo belanja lebih sering Dateng ke toko atau online? Online Karena biasanya aku bahkan belanjanya juga iseng Gak sadar, ya kan apalagi kalo Kita lagi scroll-scroll salah satu Platform sosial media Tik Ya kan Tik apa di? Tik Gitu Terus udah gitu kok kayaknya lagi liat-liat konten Apakah konten-konten joget Atau mungkin konten-konten edukatif Tiba-tiba kok ada check out Iya Sering terjadi juga pas scroll-scroll masuknya di live Iya Terus kayak ayo kakak 5 menit lagi jadi 30 ribu aja gitu Betul Aduh kakak ini baru sold outnya Lipsticknya baru di swatch ya Yang ini baru sold out Jadi sekarang udah di swatch silahkan beli-beli ya Iya, etalasa nomor 5 Iya, ini udah abis ya udah abis Tiba-tiba ada yang komen Masih ada gak? Masih ada baru listong Jadi sebetulnya ada terus Jadi ada gak sih? Itu ada limitnya gak sih gitu kan? Iya gitu Tapi kalo kita ngebahas hal itu memang Ya itu membuktikan bahwa di era digital sekarang tuh kayaknya semua orang tuh udah larinya ke digital gitu Mau bisnis, belanja, konsumsi, apapun itu tuh semua udah di genggaman Betul, jadi sekarang juga mungkin buat para produsen ya kan Buat kamu yang mungkin produksi suatu item Itu udah gak mungkin jarang kayaknya ngiklan bikin kayak selebaran pamflet Betul Iya kan? Meskipun masih ada Cuman kayaknya sekarang tuh orang ngerasa lebih efektif di digital gitu ya Jadi apa-apa tinggal langsung di klik aja Betul Gitu sesimpel misalnya aku lagi scroll-scroll Instagram Lagi liat-liat foto tiba-tiba ada ads Aku langsung kayak klik now Terus udah gitu aku langsung ngelink ke salah satu mana nih marketplace yang langganan aku Betul Misalnya apakah yang hijau, apakah yang orange Tiba-tiba kayaknya udah check out lagi aja Iya, tau-tau kok banyak gitu kan Betul ya Nah sebetulnya juga battle dari marketplace ini Either kamu lebih suka yang hijau, yang orange, atau sekarang yang biru-pink Betul Gitu kan tergantung masing-masing dari kreativitas gimana cara mengemas si jualannya via online Tadi ada yang live-nya 24 hour lah Bener Ada yang fotonya dibikin semenarik mungkin Ada juga yang promonya yang gila-gilaan gitu kan Kayak mereka bikin harga satu kawas sejuta di diskon 200 ribu padahal HPP-nya 300 gitu kan Betul ya Kalau dulu mungkin kita ngebendingin harga itu kayak misalnya hari ini dateng ke salah satu supermarket Besoknya gue ke supermarket B Kalau sekarang tuh sebetulnya lo mau compare tuh tinggal langsung buka bolak-balik aja sih Sebenernya iya tinggal buka bolak-balik dan mungkin sekarang nih kita bakal ngebahas tentang ada satu platform yang bisa mempermudah kita untuk membandingkan hal-hal tersebut Betul Karena bahkan untuk manual kita switch dari satu app ke app berikutnya aja tuh udah mager ya Jadi pengennya ada gak sih bisa semuanya yang udah nge-provide dan udah nge-compare Betul Gitu ya Jadi langsung aja kita akan panggilkan Jeng-jeng-jeng-jeng Garak Dung Jess Wow Ini beliau adalah CEO dan juga co-founder dari telunjuk.com Dan juga bukan cuma telunjuk.com tapi ada juga kompas.co.id Betul Disini udah ada Hanindia Narendrata atau biasa dipanggil Mas Drata Mas Drata selamat datang Halo Mas Satya Mbak Indi Halo Gimana kabarnya Mas Drata Baik sehat Baik ya Baik ya Harus gitu gak sih enggak ya Semalam pagi 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 Siapa kita kita luar biasa Wow Gitu ya Jaya 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 Beda Oh banyak ya referensinya ya Jadi banyak kialnya ya Ya gitu posenya juga beda-beda kalo ini bapak-bapak Turing Iya bapak-bapak Turing Atau kayak gini Gini Nah kalo gini bisa anak mobil Iya Atau server Server betul Nah gitu Nah kalo Mas Drata sendiri sebagai anak bola Aduh Aduh Gimana posenya Mas Posenya gini aja Tujuk satu gitu Iya kan kalo ngegolin kan gitu kan kayak gini gak Oh iya Oh itu Terus sama adegan pelukan ya Iya pelukan gitu kan selebrasi Padahal keringetan Nah kalo gue main bola pas gue ngegolin gue selebrasi gini kayak Huh Gitu Ada rambut ya Gak ada gaib Gak ada yang bisa lihat Oke Mas Drata sekarang lagi sibuk apa aja Wah sibuknya sih ya gak sibuk-sibuk amat Cuman ya di rumah ada tiga anak Ya kan sama Mas yang mau menampung satu lagi gak ini bayi besar juga Aduh aduh Mas binatang pelia Ini mah makannya banyak tapi jangan susah Ya rugi-rugi Mas jangan Oke Binatang ada kura-kura tapi kecil Nah jangan Ntar saya makan kura-kura ini bayi Jangan ya Gitu Jadi di rumah ada tiga anak istri masih satu Ya kan beri Tuhan Oh berarti mau nambah Enggak Cukup Sudah satu Ya terus Ya kalo sehari-hari seneng olahraga Tadi disebut bola Tapi juga lagi persiapan maraton juga Gitu Jadi fokusnya kesana Itu di pagi biasanya Nanti sepanjang hari biasanya ngurusin Bisnis nih di PT Tunjuk Komputasi Indonesia Ada tunjuk.com sama kompas.co.id Kompas.co.id Berarti kayaknya sifat-sifat ambisiusnya Dari olahraga langsung masuk ke bisnis juga ya Kayaknya langsung bikin dua gitu kan Tapi Kayaknya itu yang bikin drive-nya tuh jadi semangat ya Betul Karena mungkin ngerasa kayak olahraganya cukup Kan olahraga tuh bikin kita jadi energi gitu Kayak lebih fresh juga gitu ya mas Jadi kayaknya bikin-bikin Kita bisa bilang Zaman sekarang tuh kayaknya startup ya gitu Bikin-bikin ideation buat startup tuh lebih fresh lagi San Betul Karena work-life balance juga akhirnya bikin hasil kerja jadi lebih maksimal Betul kalo kita kan work-work balance ya Work terus Kalo kita lebih ke work terus ya Karena kan kita banyak check out ya Ya bener Karena kalo bersantui kok life-life balance worknya mana Worknya gak ada Jadi kita tuh gak bisa work-life tuh masih repot buat kita ya Tapi kalo misalkan kita ngebahas tentang si Telunjuk dan juga kompas.co.id ini Secara jernih mana yang mulai duluan mas? Telunjuk.com Jadi telunjuk.com tuh life-nya sebenernya 2012 waktu itu Wow Jadi dia jalan kemudian di tahun 2017 mulai kebetulan ada temen yang kerja di suatu perusahaan Perusahaan elektronik sebenernya waktu itu dia minta tolong ke kita Coba bikinin dong untuk bandingin harga tapi buat sellernya gitu Bukan buat buyernya I see Telunjuk.com Telunjuk.com itu sebenernya apa? Telunjuk.com sebenernya platform pembandingan harga Jadi kalo Mas Satya Mbak Indi mau belanja, mau cari yang termurah Tinggal search aja barangnya apa Nanti kita tampilkan produk-produk dengan beserta harganya tinggal dipilih ntar Mau beli yang mana, beli dimana Jadi misalnya mau beli susu gitu Barangnya anak-anak banget ya Kalo kita skincare Skincare Serum 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 nanti keluar semua serumnya, pilihannya Kemudian nanti diliat oh mana yang cocok Bisa bandingin harganya Tinggal di klik, belinya bukan di kita Tapi belinya di yang jual tadi disebut ada yang warna hijau, warna orange, warna biru Nah belinya disana Berarti dari sitelunjuk.com ini Kita ada klik langsung landing page kesananya? Betul Wow Langsung ke tokonya, ke produknya Langsung Jadi kayak search engine juga and price comparison Oh Berarti sebetulnya untuk check outnya tetep ya, kemana aplikasi favorit lo Betul Dan yang lo rasa mungkin oh ini best price disini Iya, iya, iya Wow ini thoughtful banget sih Betul Karena aku sendiri baru cukup sering menggunakan e-commerce Tapi, dan aku selalu ada dalam benak bahwa Kayaknya itu tuh jadi hal yang paling penting deh Untuk punya, ada satu platform yang bisa ngeliat perbandingan harga Iya Dan ternyata selama ini sudah ada Ada Dan aku gak tau This whole time ya, karena kita jujur aja misalnya harus tiga kali bolak-balik Ngecek di tiap platform gitu Kadang kita gak jadi beli, karena ujung-ujungnya suka lupa ya Lupa Kadang lagi main handphone mau bales whatsapp aja buka instagram Udah lupa 2 jam kemudian itu Betul Nah tapi ini bener, dan aku pikir tuh awalnya hanya menampilkan perbandingan harga saja Ternyata memang kalau kayak kita mau dari si oren kita tinggal klik dari si telunjuk.comnya langsung Langsung Iya, di kelaman produknya tinggal check out aja Oh, gitu Mantep ya Tapi Mas Data ini bisa dibilang ya Kalau di dunia per start upan tuh bukan anak baru Asih Anak lama Anak lama Jadi bukan anak kemarin sore Bukan aklam, anak lama Aklam ya Kalau akam sih? Anak kampung kesini Betul Nah ini anak kampus start up ya Mas Data Mas Data, tapi emang si telunjuk.com dan kompas.co.id tuh umurnya gak baru kan sebetulnya ya Iya Udah berapa tahun develop ini? Jadi launchingnya telunjuk.com itu 2012 Yang kompas.co.id launchingnya 2017 Betul, kan kita masih kuliah tau Iya, 2012 gue masih kuliah Iya, baru masuk Lagi bandar emailnya tuh Oh sama gak? Oh iya Tadi kita Mungkin kalau Mas Data udah bolak-balik tanam Iya, iya Mas Data bolak-balik tanam kita bolak-balik dosen pemimpin ya Diba saat itu ya masih repot ngurusin kuliah Bahkan masih perkenalan Oh gini kuliah gitu Betul Nah tapi kalau misalkan Kita ngapas tadi telunjuk udah nih Kalau kompas.co.id sendiri perbedaannya apa? Sama telunjuk Iya, jadi kalau tadi kan buat Mbak Indi sama Mas Satya mau cari barang Kita customer nih ceritanya Customer, nah misalnya aku punya tokonya nih Toko Drata gitu misalnya Nah Toko Drata ini pengen tau sebenernya Kalau mau jualan skincare Skincare yang lagi digandrungi Kalau anak muda apa sih? Hmm Nah aku bisa tau tuh dari buka kategori skincare Kita tau Oh sekarang Produk-produk yang lagi laku tuh ini Berapa penjualannya dalam sehari atau dalam sebulan Siapa yang ngejual Brand apa? Brand apa gitu Sellers-sellernya siapa aja kompetisinya Brand yang sukses tuh siapa aja kompetisinya Itu kita bisa dapet semua informasinya pakai kompas.co.id Nah itu bahkan kalau aku lihat dari Instagramnya aja ya Gampang banget dimengertinya sangat Jadi dibikin kayak grafik pembanding gitu ya Mas Drata Betul, betul Dan rata-rata kan memang yang suka belanja di marketplace kayak gitu kan cewek ya Jadi aku lihat di Instagramnya kompas tuh Rata-rata memang brand-brand skincare cewek Iya Kategorinya tuh ada kayak moisturizer Nah brand apa yang top? Serum Yang top apa aja dengan berapa persentasenya Nah berarti itu untuk dapetin data-data itu sendiri Berarti dari si kompas.co.id ini ngelink ke si e-commerce nya gitu Mas Betul, jadi kita Jadi spesiality kita itu di teknologi yang namanya crawler engine Crawler itu, crawler tuh kayak nge-crawl Kayak ibaratnya kayak kalau laba-laba tuh dia crawling gitu kan Nah ini tuh bayangin kita punya robot Banyak yang setiap hari kerja otomatis datengin ke website e-commerce Ambilin data-datanya Oke Sebenernya kalau mau bikin manual bisa Misalnya Mbak Indy tiap hari buka nih Oh Shopee Ditulisin harganya berapa Buka Tokopedia berapa Buka beli-beli berapa Bisa manual kan cuman kapan abisnya Iya dan kita kan lebih ke gak ada waktu buat itu ya Betul Oh that's why Nah kita pun bikin engine yang jalan secara otomatis Dan jutaan produk itu kita update perharinya Wah keren banget sih Gitu lah Tapi ya maksudnya meskipun udah sesuatu yang dijalankan bertahun-tahun Alias bukan baru gitu ya Mas Data Kita kalau flashback lagi nih mungkin banyak temen-temen disini yang pengen banget nih Create their own startup gitu ya Apa sih yang jadi obstaclenya dan mungkin sampai sekarang tuh obstaclenya akan tetap ada Dho lo udah run bisnis ini cukup lama Iya Wah ini pertanyaan bagus banget sih jadi Wah kalau mengenang dulu tuh aku kan sebenernya gak punya pengalaman bisnis ya Jadi aku habis lulus dari Bandung ITB Iya Barudak Bandung Barudak Bandung Ternyata kayak aslinya orang Jakarta ya Mas Maslinya orang Jakarta Iya kuliah di Bandung ya Kuliah di Bandung Ilmu di Kota Kembang Ilmu di Kota Kembang Betul Abis lulus Aku langsung kerja di perusahaan telekomunikasi di Jakarta Nah 3 tahun disana Kebetulan waktu itu kan startup belum kayak sekarang ya Iya makanya Itu makanya keren banget sih Mas Beto udah start duluan Jadi dulu tuh cuma ada beberapa lah ya Kaskus salah satunya Iya Kalau tau Kaskus Maka dulu tuh kan lebih ke forum ya sebetulnya Forum Forum jual beli makanya dulu FJB agan-agan Kaskus Agan-agan Kaskus Iya Yang dulu tuh aku kalau misalnya ngeliat ada meme-meme lagi viral ini pasti kerjaannya agan-agan Kaskus nih Iya kan Betul-betul Kaling dulu itu yang paling tender tuh Kaskus kan Jadi waktu itu kebetulan baru mulai ada kompetisi-kompetisi startup Dan tuh sedikit sekali Nah kebetulan aku pas lagi kerja Ikut kebetulan juga atasan ngasih proyek tuh untuk Coba kamu liatin deh nih Startup tuh apaan sih gitu Padahal masih kecil banget Waktu itu ada komunitas kecil-kecilan Ada foundernya Tokopedia disana dan sebagainya Kaskus juga Nah kita masuk ke komunitas startup lokal Nah disitu baru Oh ternyata bisa bikin bisnis pake duit orang lain Wah Investor Investor Ada investor gitu Disitu langsung tercerahkan tuh Pak Gerata Wah terus diajarin Cara pitching ke investor tuh gimana Oh kayak gitu gitu Dari situ baru mulai Lomba-lomba yang diadakan salah satu investor Waktu itu Nah kebetulan kita Termasuk top 5 Nah akhirnya baru di invest gitu Nah jadi pertama memang Mulai dari Ini bikin bisnis mau ngapain sih gitu Jadi waktu itu Sederhananya cuman Partnerku Namanya Redia Dia tuh Waktu itu mau beli laptop baru Emang dasar lulusan IT Bikin ya prototipenya si telunjuk itu Terus tiba-tiba lagi Karena kita sekantor Tunjukin Lihat nih gue bikin gini Wih canggih banget Tampilannya masih kayak Excel sederhana Ya oh Tapi dia udah bisa bandingin harga gitu Ngumpulin Ngumpulin barang-barang dari Beberapa e-commerce gitu Dari situ aku ngobrol sama dia Eh kalo lu pake sendiri sayang nih gitu Coba ya Kayaknya orang-orang Bakal butuh deh gitu Nah akhirnya kita jualan itu di kompetisi-kompetisi Nah salah satunya dapet di bawah itu Jadi Jadi memang Pertama Masalahnya nentuin problemnya dulu Baru udah di nentuin problem Kita tau misinya apa Baru tuh cari-cara Resources kan Jadi modal Itu modal Karena kita bisnis baru Marketnya nih belum ada nih Ya kan Marketnya belum ada Timnya belum ada Bahwa itu Obstacle-obstacle nya di awal gitu Sampai sekarang pun Menurutku Build the great team itu juga gak mudah Dan aku masih terus belajar gitu Dan Gimana kita keep motivated Dengan misi kita Itu juga Salah satu yang Jadi challenge juga kan Gitu Apalagi ini dinamikanya kan Betul Wah kemarin covid naik turun Kan itu harus Mental kan juga Kena ya Nah itu juga Gimana kita recover dari situ Gimana kita menghadapi itu Itu juga jadi Obstacle sendiri juga sih Apalagi kalo misalnya kita main digital Kan digital tuh kayaknya Perubahannya bener-bener In the blink of an eye Iya cepet banget Ada yang trend apa Kayak lo Sehari dua hari udah ganti lagi Betul Berarti itu bener-bener yang kayak lo harus update banget ya Harus banget Apalagi kayak digital marketing Ya sekarang contoh AI AI itu baru tahun lalu baru hype Tapi kan Wah kenceng banget Sebelumnya metaverse Kenceng banget Hilangnya juga kenceng gitu Iya sih Yang kenceng yang cepet banget Belum tentu tahan lama juga Jadi Baru belajar satu Wah udah ganti lagi Jadi Ya itu salah satu Gimana kita punya Learning agility ya Wah itu juga Dan gimana menularkan itu Ke karyawan-karyawan kita Ke tim kita Wah itu juga PR Betul-betul Karena obstacle nya beda ya Startup ini ya Betul-betul-betul Jadi ini karena marketnya baru Bisnisnya baru kan Jadi Beda sama mungkin Tradisional bisnis yang emang udah mature gitu Udah keliatan lah Kalo kita buka toko disini Laku lah Misalnya restoran gitu Restoran biasanya kan udah tau nih Ya kan market Ketaker ya rame apa engga Ketaker ya kan Ada yang rame buk aja sebelahnya Ya dapet lah Ini Beda gitu Kalo di startup kan ya beda gitu Dan Borderless nih Ya itu Kita buka Sekarang Ya customer nya bisa dari Jakarta Bisa dari Papua Gitu kan Jadi Marketnya gede banget Nah sekarang kita tinggal pilih-pilih Mau marketnya yang Seberapa nih yang kita incer Kalo kita terlalu ambisius di awal juga Bisa Backfire juga Gitu kan Jadi ya Berarti kalo gitu Untuk ngebangun si spirit kita Juga menemukan marketnya juga itu harus sabar ya Harus sabar Karena mungkin ya Pasti Bukannya berarti gak ada Tapi belum ditemukan aja kali marketnya ya Betul Seperti kata efek rumah kaca Apa tuh? Pasar bisa diciptakan Betul Dan jangan lupa seperti Banyak juga orang yang bilang Yang trust the process tadi kan Setuju Setuju Nah Mas Data balik lagi nih Mungkin kita ngebahas ke telunjuk.com Dan juga kompas.co.id ya Ke telunjuk.com dulu deh Jadi kan sebetulnya In short telunjuk.com ini Memfasilitasi Lebih banyak UMKM ya Untuk melek data gitu Nah kenapa yang awalnya jadi target marketnya tuh Adalah UMKM nih Apakah Penting gitu untuk dia nentuin harga Jangan salah positioning Karena itu ngaruh ke bisnis dan lain-lain kah? Mungkin kuranglah sedikit kalo yang Telunjuk.com sebenernya target marketnya emang end user Jadi kayak ke Oh ke konsumen ya Konsumennya Jadi gimana dia bisa Pilih barang cepet deh gitu Oke Bisnis modelnya Sebenernya aku nanti Dapet revenue nya Dari platform-platform e-commerce Oh Jadi gambarannya tuh aku kayak Iya Eh ini ada Mbak Indy nih Kayak si hijau aku bawa Nih Mbak Indy Mbak Indy beli di Kamu ya gitu Begitu pembelian Aku oh terima kasih derata Ini uangnya gitu dari mereka Berarti hitungannya per klik ya mas ya? Bisa per klik Bisa juga komisi kalo jadi penjualan Bisa juga kombinasinya Dua-duanya Oh Gitu Kalo mungkin ada yang bilang istilahnya sekarang tuh Afiliator ya kalo kita mau jadi kayak gitu Afiliate Afiliate marketing gitu Ini biasanya Betul Jadi aku bisa disitu tujuh.com Nah kalo Kompasko ID yang tadi dibicarakan UMKM Memang Sebenernya Pas kita mulai awalnya Kustomer kita perusahaan yang cukup besar lah gitu Multinasional Bahkan perusahaan global Yang pertama kali datang ke kita ya Tapi waktu pandemi tuh datang Kita Sebenernya waktu itu aku kayak lagi mandi Out of nowhere Terus Dat kayak lu perlu bantu UMKM deh gitu Kayak denger suara gitu loh Jadi kayak Itu tuh namanya inspirasi kamar mandi Iya Kamar mandi Betul Jadi kayak waktu itu bilang ke tim Eh coba yuk kita bantuin deh Karena kan pandemi kan ya berat gitu semuanya kan Betul So itu pas punya Prototipe dari si Kompas ini Cobalah di Kita ajarin lah gitu Supaya temen-temen UMKM juga melek data di dunia digital Sebenernya waktu itu yang kita lakukan Banyak kasih seminar Bukan jualan Kompasnya Tapi Kompas salah satu bagiannya Kita juga kasih tau kalo Di marketplace apa aja sih data-data yang bisa diliat Social media apa aja sih yang bisa Data-data yang bisa diliat Seperti itu Berarti tetep mengedukasi juga ya Edukasi Karena terkadang kan sekarang itu Banyak pelaku-pelaku bisnis Memang sebenernya mereka Bisnisnya bagus Produknya bagus Tapi terkadang mereka sendiri juga gak Gak melek Gak semelek itu terhadap Digital Dan juga data Betul dan digital itu Perbedaannya sama yang tradisional Digital itu kita immediately bisa lihat datanya Betul Gitu Kita pasang iklan sekarang dimanapun Langsung kita bisa lihat Berapa orang yang ngeklik gitu Immediately Ya karena terkadang UMKM kan gitu ya Kayak teman-teman terdekat kita lah gitu ya Pe bisnis juga Kadang mereka Yaudah lah gue Pasang Apa Google Ads IG Ads Tapi kayak Gimana hasilnya gitu kan Karena mereka yang gak tau Pokoknya gue udah nge Ads aja Ikut-ikutan aja kan Gitu Bagus sih Apalagi kalo misalnya kita ngebahas Tentang ekonomi-ekonomi global gitu ya Isu-isunya Kan katanya kalo misalnya Ini gimana nih negara lain lagi carut-marut gitu ya Indonesia apakah akan kena juga Sebetulnya untuk menaungi itu semua Lo beli aja semua produk lokal Udah kita tuh kagak Bakalan membantu satu sama lain Karena roda ekonominya tuh pasti akan terus berputar ya Berat banget ini Heavy loh mayan Tadi habis ngomong sama orang finance soalnya ya Redaktur finance gue Aku lagi ngeliat ini gini kayak sekelas kayak Wah nextry Mulyani Semoga rezekinya sama ya Kayak Bu Sri Bu Sri Mulyani ya Assalamualaikum Dan sekarang di platform e-commerce Terusnya tadi kategori beauty misalnya Wah itu yang top-topnya malah yang brand lokal loh sebenernya Iya betul Jadi kita semang sih sebetulnya Betul Karena memang brand lokal juga sekarang kan lagi naik-naiknya juga ya mas ya Betul Industrinya udah maju banget Industrinya udah maju banget Dan pengalamanku datang ke mereka Jelasin Kompas KUID Mereka responnya positif banget Kayak mau belajar gitu Jadi Ya dengan data-data itu ya beberapa klien memang Bisa ekstrim loh Kalo di marketplace tuh kita bisa yang sebulan tiba-tiba Berapa miliar peningkatannya gitu Gila ya Jadi luar biasa banget efeknya kalo kita ngeliat data gitu It's money Sat It's time Mau coba Mau coba Apa brandnya ya kita yang dijual Apa ya bikin brand apa ya Parfum-parfum Parfum 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 Bagus 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 Mungkin itu kali ya petnya Mas Drata tuh terlahir sebagai pemilik nama Drata Betul 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 Ternyata Di data kerjanya Di data kerjanya Ini yang dari tadi udah indi simpen ya Tau ke buru-buru pak ya Oh ya pengen buru-buru mulai Betul ya Data Mas Drata nice betul betul Langsung aja kita tanyakan sama Mas Drata ya Mas sebetulnya seberapa penting sih kita untuk manfaatin data gitu ya Secara digital untuk sebuah bisnis atau perusahaan Karena kan tadi it can go beyond gitu yang tadinya dengan adanya era digital ini Dan kita bisa ngeliat data atau ngebaca data Kita tuh bisa makin spesifik menargetkan segmen yang mau kita arahkan Ya sebenernya emang kenapa telunjuk itu ada itu sebenernya emang kita mau Misinya ya misi utamanya tuh kita mau membantu orang ambil keputusan gitu Pertanyaannya gimana Aduh kalo yang labil-labil kayak Libra susah ya Aduh ini sangat membantu para Libra ya Dan juga cowok-cowok labil di luar sana ya Yang bingung mau yang A yang B mau kesana mau kesini mau makan apa repot Oh iya Butuh hal-hal seperti terunjuk di hidup dia Sebenernya cowok-cowok tuh terlihat seperti ada pendirian Ketika ceweknya mau makan apa jangan terserah Ya karena cewek-cewek gitu Tolong cowok jangan ikut-ikutan Jangan ikut-ikutan ya Kamu pengambil keputusannya Oke Jadi ya itu tadi Bantu orang untuk ngambil keputusan Pertanyaannya gimana supaya orang ngambil keputusan lebih baik gitu kan Biasanya kan orang tadi ya kita bahas off air Ada yang FOMO ikut-ikutan gitu kan Tapi kalau kita Mencoba Menyimbangkannya dengan data Kita ambil Melibatkan data dalam pengambil keputusan Itu biasanya lebih Objektif jadinya Iya kan Nah itu menurutku yang paling penting Kenapa data itu bisa membantu kita mengambil keputusan lebih baik gitu Jadi Kalau kita lihat data-datanya misalnya contoh Di Indonesia gitu Kenapa sih kok bisnis digital sekarang Bisa cepat banget naiknya Kita lihat Dari handphone aja Gitu ya Sekarang handphone udah Lebih banyak dari populasinya Iya sih Gitu Populasi 270 handphone 330 juta Wah temen aku ada banget lagi yang punya handphonenya 2 Belum tap-nya Iya tap-nya Belum iya kan Semuanya kan login tuh Login Ada ID-nya Betul Yang terkoneksi internet katanya 80% populasi udah terkoneksi sama internet Jadi Sekarang Ya kita kan lihat ini Trendnya Dari sejak 2012 ya Itu kan Naik terus gitu Jadi kita gak akan ngelihat ini Turun gitu Apa Dunia digital ini gitu Betul betul Tapi bakal naik dan semua kehidupan kita mungkin Akan kalau gak balance antara online Bisa jadi 80% di online gitu Bahkan sekarang kan Jadi itu simple data yang menyatakan bahwa Oke Sekarang waktunya kita ke digital Mau apapun kehidupannya gitu Sekarang kita dari bangun pagi sampai tidur Yang kita lihat HP HP Gitu kan Jadi Sobat Titik jaman sekarang mungkin boleh dibiasain lagi ya Buka mata tuh air putih dulu Jangan langsung HP Bener Soalnya kadang alasannya Ya soalnya alarmnya kan di HP gitu Iya Sekalinya ngesnus atau ngamatiin Langsung scroll IG Iya Salah padahal minum air putih dulu Cuci muka dulu Makanya kalau aku jam wakernya tetep yang konvensional Dan ditaruhnya di kamar mandi Supaya bangun Itu bener Sebuah tips ya Sebuah tips buat kalian yang mau Bangunnya lebih gampang Alarmnya disimpan agak jauh dari kasur Betul Mas Data Tapi kan kayaknya dari tadi si era digital ini Dan juga data tuh kayak sounds promising Dan kayaknya Keliatannya tuh dari semua aspek memudahkan kita gitu ya Tapi sebetulnya ada obstacle nya sendiri gak sih Yang mungkin in a way bisa jadi bumerang let's say Ya sebenernya data analisis tuh memang susah-susah gampang ya Tapi kita harus coba paling gak Memang ada teorinya ada cara Ada hal-hal yang perlu kita pelajari secara basic gitu Kita melihat contoh sekarang Instagram siap ngepost Terus orang ngelihat apa Berapa view, berapa likes Itu data Sekarang tinggal Ketika kita lihat data itu Interpretasi kita apa gitu Kita lihat seratus like Banyak atau sedikit Tergantung Tergantung apa Siapa yang nge-like gitu Kalau target marketnya Kompas kan sekarang di Kompas Co.ID Target marketnya adalah key decision maker di perusahaan-perusahaan besar gitu FMCG Sekarang kalau yang nge-like seratus Banyak apa sedikit Tergantung kalau yang nge-like itu Army-arminya brand itu Malah gak nyambung sebenernya Iya gak sih Meskipun efeknya dia bisa bikin viral Selain macam Tapi yang kita expect adalah Sebenernya yang nge-like atau yang nge-follow kita Itu adalah key decision maker nya Wow ternyata obstacle nya sekarang gak cuma numbers aja Tapi siapa yang fulfill the numbers ya Betul interpretasi numbers nya juga harus hati-hati Jadi jangan terlalu senang juga ketika kita Oh likes nya banyak misalnya gitu Atau ketika penjualan kita banyak misalnya Itu penjualannya sekali doang Misalnya satu orang beli seratus Sama ada seratus orang beli satu Pilih mana Kalau gue pribadi Satu orang beli satu Karena Spreadnya lebih luas Spreadnya lebih luas Apalagi kalau dia repeat 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 Kalau satu orang beli 100 mungkin dia lagi ada kondangan misalnya Kondangan setahun berapa kali Ya belum semua hidup sekali dia paling kondangan gitu kan Nah itu interpretasi data lagi gitu Jadi harus hati-hati juga Cuman emang kita harus coba gitu Karena ini keindahannya digital Itu semua disupport sama datanya Ya Nah itu yang harus kita pelajari dengan Kompas Kalau jadi emang saat ini selain kita siapin dalam bentuk dashboard nya Kita ada tim data analis yang memang Bertugas untuk membantu klien kita untuk Baca datanya gimana sih gitu Sampai akhirnya kita lama-lama kita tinggal Dia bisa Bisa service sendiri Karena mungkin kita yakin ya Lo udah run the business lo untuk baca data tuh kayaknya Gak usah capek Biar kita aja yang bacain gitu ya Kompas aja Betul Harapannya tapi nantinya dia bisa melakukannya sendiri Nah oke Spacalable juga bisnisnya kan Iya Berarti gak asal number sih ya Itu relate loh saat sekarang Kenapa tuh Ada juga yang namanya istilah Kalau di kita-kita ya Micro Influencer Influencer Micro KOL gitu Jadi guys it's not about the number Mungkin likes nya dikit Followers nya dikit Tapi yang follow orang-orang penting semua Betul Position maker ya beda kan tetepnya Beda Orang follower yang followers nya punya buying power Itu kan juga jadi mungkin bisa jadi salah satu Pertimbangan Pertimbangan juga gitu Nah tapi kalau kita ngebahas tentang data Tadi salah karena ini ngebahas obstacle juga Sekarang kan lagi marak juga ya mas Kayak penyalahgunaan data Terus kayak Ya apa Mungkin Either itu pemalsuan Atau apapun itu Tapi kan Si telunjuk dan kompas .co.id ini kan Kaitannya erat banget Dengan data-data tersebut gitu Nah mungkin Sebenernya apa sih mas yang Bisa menanggulangi hal tersebut gitu Untuk penyalahgunaan datanya misalkan Atau Pemalsuan data misalkan Data-data secara digital Karena tadi kan Disampaikan juga Bahwa ini tuh borderless banget kan gitu Betul Semua orang bisa akses Semua orang bisa lihat Asal memang platformnya ada gitu Nah mungkin untuk menanggulangi hal-hal tersebut tuh Biasanya seperti apa sih Dari telunjuk dan juga kompas sendiri Betul Ya memang gak bisa dihindari sekarang Semua platform digital tuh Ada hacknya ya Ada yang white hack Ada yang black hack gitu kan Nah Yang kita bicarakan ini mungkin black hacknya ya Contoh beli follower udah paling gampang gitu kan Kalau di e-commerce tuh biasanya Pembeli fiktif gitu Jadi yang beli sebenernya Tim-timnya dia juga dibalikin lagi ke gudang gitu sebenernya Untuk nge drive Nah Baik lagi tadi interpretasi data harus hati-hati Jadi kayak di kompas Kita kan bisa track setiap hari itu toko itu Berapa sih penjualannya Setelah kita lihat ada satu anomali ya Anomali itu misalnya gini Setiap hari dia jualannya dua, 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 tiba-tiba seribu Hmm Rancu tuh ya Terus tiba-tiba turun lagi dua, dua Nah kita bisa lihat seribu ini beneran gak nih gitu Beneran gak? Nah itu kita mesti curiga Jadi kalau kita lihat kompetitornya kayak gitu penjualannya Jangan buru-buru panik Ih dia seribu, wah kita ketinggalan banget Oke kita stoknya langsung seribu gitu misalnya Padahal marketnya gak ada dan dia tuh fiktif misalnya Iya Nah itu harus hati-hati memang baik lagi Harus hati-hati sekali melihat patternnya data juga gitu Jadi kalau ada pattern-pattern yang anomali Kita lihat anomalinya kenapa? Apakah karena ada kempen tertentu misalnya kita kemarin weekend Iya weekend Tiba-tiba sekarang ada payday 77 gitu kan Oh make sense atau tiba-tiba dia ada brand ambassador Misalnya muncul di klannya gitu kan Yang makan nugget ya Makan nugget gitu Aku beneran udah kecoba loh Karena lihat muka ganteng megang nugget selatu tuh kayak tempting Jadi nyobain Nyobain Dapet yang ganteng Belom ya Baru nuggetnya Baru nuggetnya aja Betul ya gitu ya Kalau yang emang ekstrim memang Kalau privacy data yang dipakai untuk macam-macam Nah itu emang ya Kita harus hati-hati juga gitu ya Untuk kita submit data kita ke platform-platform gitu Karena ya sekali lagi data Ya di Indonesia apalagi ya itu Mungkin hukumnya juga belum terlalu ketat Sehingga Yang data yang kita submit tuh bisa dipakai orang untuk Ya menjual data kita gitu Kita yang gak dapet apa-apa gitu Ya gak ada Ditelepon-teleponin tiap hari tiap jam gitu kan Jadi emang Ya harus bijak-bijak sih kita menggunakan data gitu Baik di bisnis maupun secara individu gitu Mentang-mentang ini gak keliatan abstrak ya gitu Gak bisa dipegang Tapi bukan berarti dia tidak ada Betul Nah tapi mas kalau misalkan ini nih Ini juga aku penasaran kan maksudnya Si Kompas ini kan megang data dari beberapa brand kan gitu kan Ada gak sih mas kayak orang-orang tuh yang mungkin Kurang sepaham nih dengan keberadaannya Kompas Dan biasanya tuh apa pendapat mereka orang-orang yang kayak Ih dia ngambil data gua gitu kan Orang-orang jadi tau penjualan gua Pasti ada yang gitu kan gitu Sebenernya yang kita lakukan itu adalah Kita mengumpulkan public data Ya kan Oke Jadi kita bukan ngehack nih sistemnya e-commerce Enggak Apa yang kita lihat pakai mata itu yang kita ambil gitu Ya sebetulnya bisa dilakukan sama orang secara manual Siapapun bisa pakai manual Siapapun bisa pakai manual Jadi kalau punya timnya Misalnya mau Mbak Indi mau lihat tokonya Mas Satya gitu Yaudah bukain aja sih halamannya Dicatetin tiap hari misalnya Iya Itu bisa dilakukan Cuman kita mempermudah proses itu Plus Kita bantu ngolahnya juga Oke Mengubah data menjadi sebuah actionable insight Nah itu tugasnya Kompas gitu Oh jadi gak cuman kayak cuman sekedar Iya ini aku beli 1000 Ini lebih 700 Ini 300 Tapi emang ada insightnya Kenapa nih kayak tadi Ini Jangan-jangan fraud Iya Atau ini beneran nih Karena ada campaign Ada brand ambassador Nah itu Tim kita Menyediakan itu kepada klien-klien kita Wah keren ya Ini kayaknya sepertinya udah ajak banget ya Betul Kompas call ID Terus juga telunjuk juga Telunjuk.com Iya Nah Mas untuk bisa sustain gitu ya Kayak 2 brandmu tadi gitu ya Ini mungkin kita pengen Mas Data Ngasih inspirasi buat temen-temen semua Sobat Litik gitu ya Gimana sih untuk kayak Overcome that situation Apalagi mungkin Anak-anak jaman sekarang Millennial dan Gainz itu Ngerasanya kayak Ngedengar kata-kata startup seksi Apa-apa bikin-bikin startup Iya Tapi gak sustain juga Iya Nah kalau lo kan yang udah Terus ups and downs tuh Gimana sih Mas ngeliat Temen-temen yang mungkin emang pengen Bergeraknya di bidang startup seperti ini Iya Iya Semua bisnis pertama sih Kita perlu jelas misinya apa Atau kalau mau dilihat secara individu Definisi suksesnya kita bikin bisnis apa sih Gitu Biasanya bisnis itu Kalau saya pribadi Karena ngeliat Ada keresahan Ada masalahnya orang nih Iya Ada masalah orang yang mungkin cukup banyak Dan kita predik Kayaknya Kalau kita diem aja nih Masalahnya bisa tambah besar gitu kan Maka kita punya Punya motivasi tuh adalah Ya kita bisa solve Masalah kecil ini deh Iya Yang kita bisa punya Apa teknologinya Atau kemampuannya gitu Itu yang pertama Jadi misinya mesti clear dulu Yaitu solve masalah orang Tapi kalau Ada temen-temen yang misalnya Motivasi bikin bisnisnya adalah Oh gue mau Punya rumah Gak apa-apa yang penting State itu Dan Biasanya itu akan nge-drive kita untuk Sampai punya rumah misalnya Abis saya punya rumah dia mau Mau jual bisnisnya Atau demi punya rumah dia jual bisnisnya pun gak masalah Hmm Tapi Penting untuk punya Rear goalsnya itu Iya Yang kedua Kalau menurutku yang paling penting adalah Dan ini Paling susah karena berkenaan dengan orang Yaitu bikin timnya Bikin tim yang produktif Bikin tim yang nge-gel yang solid Wah itu gak gampang sih pengalaman ku itu Aku pribadi pernah punya pengalaman Tim yang Timnya aku tuh gosip-gosipan Aduh Lambe-lambe kali ah ya Lambe-lambe ya Mulut-mulut ya Hmm Nah dan itu aku Aku Duga karena leadership ku juga yang masih Parah gitu Karena Aku di awal-awal itu kan Di awal-awal aku dari staff Tiba-tiba jadi founder Jadi direktur gitu kan Leadershipnya jadi Belong kasah gitu Jadi emang first Tiga tahun pertama sampai empat tahun pertama itu Aku Struggling Jadi pernah nih misalnya kita Lagi rame-rame nih Di kantor sepuluh orang Satu orang salah nih Bisa tuh aku bentak-bentak dia di depan Sembilan yang lain Itu kan bikin sakit hati Kusip-kusipan Misalnya jadi gitu kan Nah itu aku belajar Untuk Kalau mau bikin tim yang bagus Ya your leadership Harus bagus juga Bagus dulu gitu Belajar tuh komunikasi Komunikasi bukan ngomong doang Tapi dengerin yang baik Gimana yang aktif listening Kalau karyawannya Nggak perform Jangan langsung dihukum Tapi jangan-jangan dia ada isu sama keluarganya misalnya Kalau karyawannya kasih usul Jangan langsung Dipatahin Lihat dulu Dia punya data apa Enggak misalnya Nah itu nggak Gampang untuk kita Build our leadership Supaya tim kita Bisa perform Tuh Ingat nggak dulu jaman-jaman kita sempet Itu tuh Yang kayak podcast tapi live semua tuh Apa namanya? Clubhouse Ya gitu Itu kan kayaknya ketika disana tuh Kita ngerasa kayaknya kok Semua title orang tuh CEO ya Iya Lo kalau beneran mau jadi CEO Sanggup nggak tadi yang dijelaskan mas berata Betul Karena lo harus punya leadership skill yang patent juga Bener apalagi kalau kita ngebahas digital Katanya naik turun Eh jangan salah manajemen orang juga naik turun Betul Beda generasi beda treatment Bener ya mas ya Betul Latar belakang dia keluarganya siapa tuh ngaruh banget Yes ngaruh banget Millenials gen Z beda treatmentnya gitu Jadi itu juga jadi salah satu kalian harus concern juga ya Sobat Lead Big Betul Kalau satunya golongan yang mana? Yang dikit-dikit langsung healing nggak? Aku yang pengen healing tapi nggak bisa healing Nah itu aku Malah makin pusing Malah makin pusing Ya dikit lagi sinting Aduh running ya Jangan-jangan-jangan Jangan Aduh mungkin kalau yang ketiganya Mungkin kurasa untuk kita makin kenal sama customer gitu Jadi customer driven business Jadi customer kita sebenernya Seperti apa sih? Masalah dia yang paling utama apa sih? Yang perlu kita solve Seperti quote bisnis klasik ya Pembeli adalah raja kurang lebih gitu lah ya Ya gitu Jadi dia butuhnya apa nih saat ini? Dan jangan lupa tadi ya Tahanan duri digital ini Perkembangannya gila-gilaan Cepet banget dinamiknya tinggi Customer kita tuh bisa berubah Cepet juga Gini juga ya? Seperti membalikkan telapak tangan Betul, kayak istilah healing Kapan sih baru muncul? Iya Setahun terakhir Tapi tiba-tiba healing aja semua Iya, padahal sebetulnya bukan healing Lebih ke liburan Liburan gitu Tolong healing tuh apakah kamu bisa menyembuhkan? Apakah kamu bisa Gak emang lo sakit apa harus healingnya? Healing apa di Bali? Healing apa? Gitu kan Karena cuma pengen lihat pantai dengan segelas koktel ya? Iya Sambil honeymoon kan? Gitu Ya kalo udah nikah boleh sambil honeymoon Oh iya bener Kalo kita sama temen-temen terus ya? Sama temen-temen terus Belum menikah soalnya Iya Dan ketika healing itu muncul Maka bisnis meresponnya apa? Marketingnya tiba-tiba pake Kata-kata healing Gitu kan misalnya Gitu Dan ya kayak gitu Jadi Mengerti customer behaviornya itu juga gak gampang Tapi tadi dengan data At least kita bisa Data digital gitu ya Kita bisa langsung cepet Kalo dulu kan butuh survei dulu Iya Surveinya lama gitu kan Sekarang kita tinggal lihat data-data di social media Data-data di penjualan misalnya Kita bisa predict Oh kira-kira Customer gue Behavior lagi ke arah sini nih Yang demandnya tadi Apa Produk kecantikan lagi Wah lagi gelap banget Apa? Oh serum ternyata Bahkan ada sekarang perusahaan Klien kami Perusahaan Minuman gitu ya Karena dia subscribe data kita Dia data serum di subscribe Dia bikin serum yang bisa diminum Wah Nanti kita cari tau itu apa ya Kita akan cari Cari tau deh Oke Nah itu bisa diminum dan itu Begitu di publish di online Itu langsung Rame Wah itu bercandaan Kayak skincare biar langsung-langsung diminumin terjadi Terjadi Beneran Dibikin Iya Jadi dipake buat R&D nya gitu Iya Satu customer behavior gitu Pentingnya kita Ngerti banget Customer kita tuh siapa Dan dia ngapain sih Kebutuhannya apa Keren Jadi startup di dunia digital Bukan cuma tentang Gedein dulu logo yang bagus ya Betul Bukan Nanti kalo cuma dipikirin logo doang Dua tahun gulung tikar Gulung tikar Jangan ya Gitu itu tadi tiga tipsnya dari Mas Drata ya Mas Drata thank you so much ngobrol-ngobrolnya Thank you Mbak Endi Thank you banget Thank you banget Gitu ya Dan pokoknya Buat temen-temen Lidik Jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode yang lain Kamu bisa geser-geser episode yang sebelumnya Atau yang setelahnya Yang pasti dengerin terus Dan juga subscribe Podcast Literasi Digital di YouTube-nya Cyberkreasi Betul Dan juga Kanal Spotify Cyberkreasi Silahkan dipilih-pilih aja episode yang kamu mau cek Betul Jangan lupa share juga Apa yang udah kalian tonton ke temen-temen kalian Biar sama-sama dapet insight yang sama Thank you banget Mas Hanindiana Renderata Thank you Thank you Selaku CEO dan juga co-founder dari telunjuk.com Dan juga dari kompas.co.id Kalau gitu kami berdua pamit dulu ya Yes Sobat Literasi Digital Sampai bertemu lagi Bye Bye